Halo everyone, my name is Nadia and my friend Sondang Gloria Nenggolan. Kami akan menginterpretation-kan video yang kami tonton. Vic adalah pelayan makanan di restoran kelas atas. Dia mendapat telpon dari temannya Ben yang memiliki tiket tambahan untuk tour Reuni My Chemical Romance. Meskipun Ben membayar 60 dolar untuk tiket, dia bersedia menjualnya kepada Vic seharga 40 dolar. Karena itu adalah Ben favorit keduanya. Vic dengan senang hati membayar 2 kali lipat. Jadi dia meminta seseorang untuk menutupi sipnya dan mereka membagi Uber ke konser. Sayangnya, Vic akhirnya kehilangan hampir setengah dari pertunjukan yang menunggu di antrian bir. Dimana ia menghabiskan 20 dolar lagi dan kursinya bahkan tidak terlalu bagus. Saat ini menjulurkan lehernya untuk melihat panggung. Vic mau tidak mau menghitung beberapa biaya malam yang biasa-biasa saja ini. Ini adalah contoh dari apa yang disebut ekonomi sebagai biaya peluang yang biasanya didefinisikan sebagai manfaat yang terlewatkan atau dilepaskan dengan memilih satu alternatif daripada yang lain. Dan tidak hanya berlaku untuk uang. Jika Anda memutuskan untuk makan di restoran Cina, bukan di Meksiko, Anda mungkin menikmati ayam kung pao, tetapi biayanya lebih besar. Hidup ini penuh dengan percabangan di jalan. Anda dan dompet Anda tidak bisa berada di dua tempat pada satu waktu. Jadi, kami terus-menerus dihadapkan pada keputusan tentang di mana harus menempatkan waktu dan uang kami. Konsep biaya peluang mendorong Anda untuk melihat jauh ke bawah kedua jalur dan membandingkan semua konsekuensi dari setiap opsi. Ini mungkin tampak seperti akal sehat, tetapi Anda akan terkejut betapa seringnya diabaikan ketika membuat keputusan keuangan. Konsep biaya tersembunyi atau biaya peluang dapat diterapkan pada keputusan yang kita buat dengan semua sumber daya yang kita miliki yang langkah, termasuk bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Uang yang ingin kita keluarkan untuk disumbangkan bahkan banyak hidup, pilihan hidup kita. Jenis biaya peluang ketika melihat biaya peluang, ekonomi mempertimbangkan dua jenis, explicit and implicit. Para ekonomi menggunakan istilah biaya peluang untuk menunjukkan apa yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Prinsip dasar ekonomi adalah bahwa setiap pilihan memiliki biaya peluang. Jika Anda tidur selama kelas ekonomi Anda, tidak disarankan. Biaya peluang adalah pembelajaran yang Anda lewatkan. Jika Anda membelanjakan penghasilan Anda untuk video game, Anda tidak dapat membelanjakannya untuk film. Biaya kesempatan sangat relevan bagi orang-orang dalam pembisnis atau pemerintahan, di mana pembagian saham dan lawan politiknya lebih dan senang membayangkan bagaimana uang itu bisa telah digunakan dengan jauh lebih baik. Misalnya seperti jika seorang eksekutif ingin menghabiskan sekitar 10 juta dolar untuk sebuah campaign, ia harus menunjukkan bahwa tidak hanya akan mengembalikan keuntungannya saja, melainkan juga harus mengembalikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, pernyataan ini bahwa penggunaan lain dari uang itu, seperti merenovasi, mereparasi, dan lain sebagainya, baik itu pabrik, dan lain sebagainya, juga akan mengembalikan produk baru. Jika seorang penasehat kota ingin membangun pusat rekaman, hal ini tidak cukup untuk mengatakan akan menguntungkan masyarakat saja. Tapi itu juga harus menciptakan manfaat yang jauh lebih besar daripada jika uang mana yang digunakan untuk tujuan lebih. Tujuan lain seperti pendidikan atau biaya pembangunan, infrastruktur, perumahan, edukasi, juga merupakan konsep konflik dibalik spesialisasi yang berarti memfokuskan pada lingkup yang lebih kecil. Produksi untuk meningkatkan efisiensi, Elon Musk memiliki dua pabrik memproduksi 50 ton, 50 volt listrik dalam satu hari. Dan pabrik B dapat menghasilkan 40, tetapi jika mereka beralih produksi ke truk cyber, bisa jadi baru kedua pabrik ini memiliki keluaran seharian yaitu 20. Ini berarti bahwa setiap pabrik truk cyber A membuat data pada kesempatan biaya mobil listrik 2,5 tidak dapat dibuat. Terima kasih telah menonton!